selamat menikmati oke guys, balik lagi bersama gue Degabus guys dan kali ini kita bakal nge-review apartemen Diamond di Gateway Paster di Bandung nah itu, apartemen ini tetap lagi hinge karena dia estetik, viral, dan harganya murah guys buat banyak lagi, 2 kamar nah, kita mulai dari yang kita dapur ya dulu kita coba cek kita review lengkap nih guys ya nih, ruangannya sih gini ya lumayan luas, 2 kamar, luar mandi ada ruang keluarganya, ruang makan nih, tarifnya di dapuran dulu ini dapuran guys, segini lebatnya tuh, kondimennya banyak coba cek di sini ya nah ini nih, ada penggorengan dikasih dikasih penggorengan tuh, ini ada tempat talunan nih ada talunan, ada penggorengan ini ada, tuh wajan ini ada tempat yang rebus tadi nih, udah dipakai buat hikiami sama ada piring nah, pertama terus, ini apa nih, ada tanaman ini ada buat masak nasi rice cooker nah, di sini nih wah, ada apa nih oven ya? ini oven memang kira oven ini oven dapet ini nih buat panggangannya buat sarung tangannya oke guys, tutup ada pegasnya, tuh mantep nih, di sini dapet piring ada gelas dua ada gelas kecil buat apa ya? buat kerokan kali ya ini ada cangkir angkuk kecil dua ini ada piring satu, dua, tiga ini piring apa, ntar tau ada sendoknya dikasih empat sendok semua gak? ya, sendok semua dikasih empat terus ditambah dua di sini eh, tiga tadi kita pakai makan tambah garpu tiga berarti garpu tiga sendok empat gitu ya oke, kita coba lagi ada gelas kecil kayaknya bagus juga nih tuh coba memasaknya sih guys nih, di sini ada colokan ini bahannya mantep loh marmer tuh tuh, kita kembali ke bagian tengah ke bagian tengah itu dikasih kompor jadi kalau buat long stay atau mau masak-masak bisa ini dikasih ini nih apa namanya hmm pemanas air terus ini juga marmer bagus bahannya ini kita beli sendiri ya gak dapet ya ini punya siapa nih? punya siapa nih? punya si ini dari sini ya ini buat apa sih? sampo ini sampo nya ini ditaruh di sini ya sampo ya lengkap ada bak cuciannya airnya penceng tuh airnya penceng standarnya ada buat cuciannya 2 ini juga estetik banget keren tuh ini tempat harusnya tempat sabunnya ya tadi ya cuman kita cek dia udah kosong jadi kita pake sunlight yang ada disini tadi sekarang kita taruh ke bagian bawah nih gas tuh ada gas guys tuh ada chemical apa punya orang sini kali tuh gas disini loh ada piring lagi tapi buat adukan ada bukaan botong cetong nasi buat ngaduk-ngaduk ada garpu plastik tuh disini guys tuh ada buat apa nih? masak si kering kita ke bawah sini lagi ada apa tuh? tuh ada sunlight tuh tadi tuh tuh ada sunlight ini apa ya? oh ini buat buangan air tuh filter buat sampo-sampo nya jangan guys dibuka bau itu tuh sama ya tuh kosong tempat buat bersih-bersih aja oke guys itu di sudapurnya ini lampu udah kita nyalain ya disini ada skering ini udah ada kunci ini ini modal kunci biasa sini tap akses buat masuk buat naik lift sama buka pintu depan pintu apartemennya oke tutup lagi ini bar tipenya lumayan nih ya tipis gak ada sih tapi ada ini yang bisa gerak-gerak sendiri oke guys sekarang kita masuk ke bagian kamar pertama kamarnya kecil ini kamarnya kecil ini kamarnya kecil ini kamarnya estetik ya tuh ini kalau malam lebih estetik lagi nih nanti ada kita tunjukin video aja saklarnya disini ini coba kita lihat kalau ini matiin satu apa yang mati oh ini lagi semua dan dua-duanya biar oke nah ini pertama kita cobain kasurnya nih guys kasurnya tuh ukuran sih gini bantau dua selimut terus dia ekstra satu lagi nah kita cobain kasurnya ayah 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 sekali eh ini kasurnya lega nih buat satu orang sih ukuran satu orang tuh aduh enak banget kasurnya jadi gak mau banggan ayah 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 siapa lagi coba ngasur bawahnya ini ada kesulit kesat saya lihat ini ya lumayan berat loh ini berarti mah hancurnya nih tuh ukuran sama kayak di atas rasanya udah bersama tapi gak dikasih tapi gak dikasih ini nih apa selimut ya siap gelut aja ntar malam nah apa enak sih enak banget buat satu orang kasurnya agak tekstur yang agak keras-keras gitu loh berat banget ini sumpah masukin nih disini nih lihat nih ada panjangan yang paling estetik nih ini yang dijadi foto tuh gak tau sih nih apaan cuman ini keren aja tuh ada kayak orang lagi gini tuh ada patung apa lagi disitu tuh juga satu berat estetik jadi gak bisa noro barang situ takut jatuh oke nih balik ke sebelah sini ada meja meja kecil ya kecil sekali ini cocoknya pas kelihatan cantik nih kita coba lihat disini kosong 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 ya tidak dikecil apa ini juga apanya hmm gede gituan apa itu gak tau loh pokoknya terdetail itu plastiknya nah ini ada kursi kursinya plastik ya tuh kalian yang terlalu berat ini saya seras ngapukin kuat sih stabil tuh aku menek juga nah ini ini barang bukan barang sini ya tuh ini jendelanya nih keretannya tuh bagus loh masih bagus banget loh belum rusak masih enteng banget rasanya ini jendelanya dinginnya udara di Bandung luas apa dinginnya luar biasa oke kita tulis lagi nih AC nya kita lihat AC itu 1 bagi 2 ya 1 bagi 2 jadi gak gak bisa sendiri-sendiri kalau keringinan ya sudah tapi disini pasti dingin banget guys karena kan Bandungnya ini ada lukisan disana kayaknya di print di dalam hidup kita lihat ada ada ini teman ini gak apa kayak stopper ya ini kalau stopper terus itu kayaknya kayaknya gak apa kenal gak sih oh bener loh stopper ya tuh biar gak mentok duduk ini luas loh tuh kamar luas ayo guys kita ke apa berikutnya kita langsung ke kamar utama guys ini kamar utamanya nah ini kamar utamanya jadi ya ini udah hari kedua ya biar gue juga bisa ngerasain apa namanya rasanya gimana nih kasurnya ukuran queen dikasih bantal 2 sama guling 1 jadi gulingnya cuma ada 1 disini siap-siap aja gelut oke kita cobain ini kasurnya tipe yang empuk ya tipenya empuk yang pas itu rasanya masuk ke dalam gitu loh jadi atas ada AC nya tuh AC bagi 2 sama yang sebelah tunya kita buat 18 oke disini kosong-kosong bahannya apa sih kayak ini loh bisa diketok-ketok ini sih tembok ya tapi partisi ke sebelahnya itu ini gipsum nih gipsum terus disini ada lukisan yang bagus banget estetik banget bisa ada tuh kalau bisa dipegang tuh jangan dipegang sayang terus ada bolongan AC tadi ini ada lampu ini nih lampu warm white LED running dan apa running gitu lah LED mati ini ada disini ini satu tombol ini khususnya untuk matiin ini doang mungkin labu tidur kali ya ini satu colokan kita pake ada tanaman palsu ada ini ya ada remote AC AC nya meregri yang di dalam ini wih ada hair dryer nya mantap dikasih hair dryer mantap sekarang nah tadi kalau dihitung tadi itu ada tempat satu buat orang tidur di bawah satu dua orang ini bisa berdua atau bertiga taruh berduakan ini kan buat tidur ukuran queen 160 cm tapi ini ada tempat dulu kaki tapi orang juga bisa tidur disini di kecil bantan dua tuh wah ini ada lampu lampu ini coba ditutup bisa sih nyaman loh karena yang keras ya jadi agak nyaman pasti kalau orang yang bayangnya kecil disini panjang lagi tuh wah enak sih ini tuh oke nih ada kaki di bawah sini guys sangat efisien sekali ya nih kita coba kaki ini siapa nih kosong masih ada apa nih wah ada bed cover tapi ada namanya bunya jadi kita gak usah gitu jadi aku tipe nomor ada bed cover juga oh berarti kita kayaknya boleh pakai bed cover ini ya tambahan selimut tambahan selimut oh berarti yang sebelah bisa tambahan selimut guys nih udah laci yang ada kuncinya oh dikasih buat bersihin ini minum banyak minum tuh ada colokan tambahan ini lengkap juga ya kita coba cuci piring buat bersihin kaca wih tisu dan gitu gak bisa beli tisu sama minum lagi ya banyak ini kosong wah mantep juga kalau rutangnya guys ini ada hanger sama banyak lampu-lampu estetik tuh lampu warm white ini ada sensor buat aset sensor aset sama sensor panas itu ada buat pencertan airnya jadi gak boleh ngerokok disini kalau mau ngerokok katanya di balkon aja nih saklarnya disini tuh saklarnya oke kita keluar kita ke bagian berikutnya yaitu adalah bagian ruang makan di tempat di tengah-tengah dari apartemen ini disini ada sampah satu gede juga nah disini ada bagian estetik nih ada kacanya coba kamu kesini nih tuh ada kacanya ada ld-nya ada tanaman-tanaman nih dikasih anduk 2 anduk dikasih disini 2 buat kita mandi oh 3 kita bisa anduk 3 harusnya 4 langsung 4 ya nih ini ada remotasi buat di ruang tengah jadi ruang tengah ini ada asetnya kita lihat disana ada asetnya merek Midea lumayan dingin kalau udah malem dingin banget tuh ada sensor aset juga disana ada sensor panas sensor aset hati-hati disini guys jangan rokok di dalam bahaya itu ada jam itu ada saklar mikir botol mandi dan colokan banyak banget colokan disini jadi kalian dengan takut gak bisa ngecas nah ini ada lampu lampu estetik ini meja makannya ada deh meja makannya kayu kursinya kayu dan kuat dikasih tempat tisu gak dikasih sih ada tisunya dikasih minum fit dipanjang 2 fit di atas itu terus ada kulkas disini kulkas kecil tadinya isinya kosong ini kita ingin isi ya ada sorburi sama minuman yang kita kira gak ada minuman cuma doang dikasih kereta banyak pindah ke kursi sebelah sini kursi sebelah sini itu jadi sebenernya kalau kalian mau nambah-nambahin lagi tidur disini bisa tidur disini bisa kita coba kursi kemudian ya aduh 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 tinggal kamen kursi situ gini enak oh iya oke bagian ruang sekarang kita ke bagian living room ya ruang keluarganya tempat buat nonton lihat nih ya lihat lantainya lantai itu sana ubin ubin semua kamar pertama juga ubin kamar yang ini itu pakai parkit lantainya jadi seperti estetik itu terus bagian ini lantainya dibatisin tuh lantainya kayak gini lagi parkit lagi ntar-ntar kita kakinil lah pokoknya nih ada satu tv yang cuma ada channel pakai tv biasa nih tv antena jadi jangan lebih biasa ya jadi lumayan buat temen-temenin doang ayo kita lihat sedikit mereka seorang ini dong kita gede sih kecil lah ternyata tuh langsung keluar jadu guys tuh jangan lalu gede gambarnya lumayan bagus kok lumayan lah buat temen-temenin ada suara-suara gitu masak kesini buat nonton tv doang nah disini ada meja ini kosong nih ini barang-barang kita aja snake snake alat-alat disitu ada pot ada lampu di bawahnya tuh estetik ya dia tesin tuh detail banget ya bener-bener designer tuh top banget tuh disini ada apa? ada setrika ang ada pengharum ruangan rasa jeruk hati-hati yang harus suka ini ada disinfektan lengkap loh disini ada tidak ada apa-apa disini ada colokan dua colokan dua deket tv kenapa? buat orang main PS atau apa ngecas main PS nah ini yang agak spesial ini kan buat kasur 4 orang tapi sofa ini bisa jadi kasur juga ayo kita coba jadiin dia kasur pertama ini kita geser terus sedikit nah kita geser terus ininya berbain berbainnya gampang ini terus ini yang tadi yang dari kursi jadiin ini bantal ini kan gak belom rata ini gak dimasak tarik bawangnya ini ada tempat tarikannya jadi kasur bisa tambah dua orang lagi berenam harganya Rp. 150.000 semalam gimana gak murah ya kan oke guys kita ke bagian bangkorn oh ini ada ini kiranya ditutup lagi kiranya bagus pakai tayu kita jendelanya dulu jendelanya bersih ya gede bisa dibuka itu gak bisa dibuka sekarang kita buka ini ini kuncinya berfungsi normal ya pintanya gak patut saya enak dibuka dibuka wah udara yang segera banget bandung silahkan lihat bandung wah segera ini pemandangannya kita ada di lantai 6 ya gak terlalu tinggi tapi bagus oke 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 guys nih kita dikasih gantungan ini anduknya satu lagi nih tadi kemarin udah dipakai saya belum mandi itu ada AC disitu dua oh show door ada disini lumayan luas buat nongkrong buat terlokok bisa coba di belakang sini ada apa oh ininya nih hati-hati nih ini ya tuh ini kaca tebal disini ada sih aman cuman yang lebih baik kita hati-hati ya nah disini ada kembangan air dikasih ember buat ada kain pel sama sikatnya saku sama pengki jadi kalau yang buat long staycation gitu bisa besi-besi sendiri ada kain pel juga oke apalagi yang belum apa lagi kamar mandi kita sudah kita ke kamar mandi silahkan 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 mandi ini kita tutup dulu oke sini guys nih ini bahannya bagus ya itu tuh itu tetap diketap bisa tuh topong cuman kelihatannya kayak mewah gitu ya kayak mont-montif farmer nih ini buktum maksudnya mewah sekali seperti ruang mewah ini kecil tapi gak kelihatan kayak murahan ayo guys kita ke kamar mandi ini yang paling ditunggu-tunggu biasanya disini ada ini karpet eh bukan karpet saya keset ya kalau datang ada gabangnya pintunya tipis tapi bagus masuk ke rumah mandi ya dibilang kalau rumah mandinya lega ya enggak karena ini kan apartemen ya tapi ini spesial disini lihat ya ada tempat buatan barang dan bagus juga ukurannya juga pas terus ini ya dikasih apa nih bodyshop sabun ini dari mana oh ini bukan punya pribadi ini terus ini ada tanaman ini ada ini punya kita ini punya kita dikasih dis toilet ada toiletnya tuh merek toto toiletnya aman bersih dia tuh bersih disitu ada semprotannya semprotannya wah kenceng tuh ada kenceng ya terus disini ada shower shower ada air panas ya air panas juga tuh aman tuh panas lagi soalnya kenceng dan airnya panas panasnya juga bagus beli kita tuh baik leh ada tempat sabun disini tempat sabun eh gitu aja toiletnya bersih ya lihat aja tuh ada exhaustnya jadi disini jamin gak bau gak panas terus ada lampu yang ini warm white di belakangnya juga bersih kelihatan kok bersih semua lihat aja lampa gitu bersih tapi ini agak basah karena kita mandi apa lagi yang belum oke guys ini ada di lokasinya tuh di Bandung apa namanya dulu dulu kan lokasinya tuh ada di Bandung gateway faster deket sama pintu masuknya jadi kalo ke kota Bandung tuh deket kemana-mana kita tadi udah kemana-mana deket banyak wisata makanan yang enak dari sini mesin gojek juga gampang jadi ceritanya gini dari masuk mau parkir mobil tuh gak begitu masuk langsung lift langsung naik langsung kamarnya kamar tuh ada di ujung di hook jadi kita gak lebih aman lah lebih aman dari beriksik tetangga atau apa itu gak ada terus harganya 550 ribu semalem karena itu cuma beli semalem doang terus apalagi ya itu harganya yang murah ya sama tempat estetik buat staycation staycation itu oke lah oke sekian dari gabuts bye selamat menikmati selamat menikmati